Halo Halo semua kembali channel metrology di video kali ini kita akan melakukan review benchmark VPS dari OVH cloud jadi buat teman-teman yang belum tahu OVH cloud ini adalah salah satu cloud provider yang layanan fitnya itu sangat lengkap ya dan dia juga udah sangat berpengalaman ini perusahaan dari Perancis jadi dari menara Eiffel nih perusahaannya dan mereka lagi ada Black Friday juga ya sekarang masih jalan nih Black Friday nya up to 50% jadi kalau teman-teman yang tertarik berlangganan OVH OVH cloud langsung aja cek di websitenya OVH cloud.com nah sekarang yang kita mau review ini adalah VPS yang harganya $1 ya jadi VPS $1 itu dia yang ini starter ya dapat satu core memorinya 2giga 20 giga sata 100 mbps and metred jadi speednya itu dibatasi 100 mbps aja ya Oke kita akan cek ya di sini kami sudah melakukan benchmark ya menggunakan script bensa CPU modelnya intercore processor processor Haswell CPU core nya 11 core ya karena ini yang harganya yang $1 dia 2,4 ghz dan ini sama ya dengan kontabo karena harga OVH dengan kontabo ini 11-12 lah ya memang lebih murah kontabo daripada OVH cuman banyak juga pengguna dari kontabo itu berlari ke OVH karena infonya lebih stabil gitu untuk disnya 20 giga ya memori nya dapat 2 giga dengan harga $1 ya menurut saya tuh sangat-sangat worth it lah ya dapat spek kayak gini untuk IO speednya itu 400 megabit per second Average nya untuk jaringannya seperti yang di tertera di paketnya itu dibatasi 100 mps jadi kalau teman-teman itu mau yang jaringannya yang lebih kencang itu teman-teman bisa upgrade misalnya pakai yang paket value yang esensial ataupun yang comfort disini kan ada batasan 250 mps 500 gitu dan 1 gigabit per second untuk jaringannya ya latensinya cukup oke ya disini tapi kami coba melakukan ping ya kami juga lakukan ping dari ini pingnya dari indium ya dari indium itu latensinya tiga digit dan menurut kami kayaknya ada kendala sih dari Telkom cuman info dari yang pemilik PPS ini kalau di ping dari jaringan seperti bisnis ataupun merepublik itu latensinya dua digit dibawah 30ms kalau dibawah 30ms saya rasa masih cukup oke ya tapi kalau udah tiga digit seperti ini kayaknya kita pertimbangkan lagi karena 80-90 persen pengguna internet di Indonesia itu menggunakan jaringan internet dari Telkom Group baik total jaringan seluler ataupun jaringan internet broadband teman-teman bisa cek juga nanti ya broadband internet di Indonesia itu paling banyak digunakan itu indium dan lihat nanti market share nya itu lebih dari 90% pengguna internet broadband di Indonesia itu menggunakan indium jadi kita tuh kalau kita pilih VPS layanan VPS di luar negeri negeri ataupun dalam negeri pastikan jaringannya itu kalau di ping vip VPS itu dari jaringan indium itu dua digit kalau tiga digit udah lupain aja karena 90% pengguna internet Indonesia ini menggunakan Telkom Group gitu Jadi kalau misalnya teman-teman deploy website di yang VPS yang latensinya jelek dari di Telkom itu websitenya itu jadi lambat gitu pengguna internet tuh pasti pending internet di Indonesia itu pas teman dia ngakses website teman-teman tuh jadi lambat gitu karena rata-rata pakai Intelkom kan dan ini latensinya juga tiga digit seperti ini merusak menurut kami kurang rekomen ya kalau nanti dari Telkomnya udah bagus ke VH itu mungkin kita bisa rekomendasikan VH ini tapi kalau sekarang sih nanti saya bilang cari yang lain aja gitu karena tiga digit ini udah agak payah lah ya Nah untuk Hai benchmark IO disnya itu blok sesnya 4k itu dapatnya 32 megabit semakin besar blok sesnya semakin besar juga eh totalnya afresnya ya ini dapat 1,4 GB per second jadi untuk dari segi disya lumayan dan okelah ya enggak enggak begitu jelek karena harganya ini satu dollar ya satu dollar kan sekitar 16.000 berarti kalau dari sisi kami untuk kesimpulan dari OVA cloud ini dari segi spek ya spek dengan apanya sih udah cukup oke yang jadi masalah kami yang kendala kami adalah latensi ini latensi dari jaringan Telkom Group terutama indium yang sedang saya gunakan sekarang ini indium itu dapat latensinya tiga digit untuk ping ke VIP VPS nya dan kami kurang mereka dapat merekomendasikan OVA ini ya karena Hai yang seperti kami sampaikan tadi 90% lebih pengguna internet Indonesia ini bergantung kepada internet dari Telkom jadi kalau teman-teman berlangganan VPS yang paling utama itu teman-teman pastikan ping latensinya dari jaringan Telkom itu lancar usahakan dia hanya dua digit kalau bisa kita dibawah 30ms atau 50ms itu udah cukup oke juga Oke demikian videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video lainnya Thank you guys